Intro Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bunggur, Jawa Barat Haji Iwan Setiawan, Rabu 20 Maret 2019 melantik para Ketua RW dan Ketua RT terpilih periode 2019-2024. Sedikitnya ada 22 Ketua RT terpilih yang diambil sumpah jabatannya secara langsung oleh Kepala Desa Batu Layang. Pelantikan para Ketua RT yang dilaksanakan di aula kantor desa ini berlangsung hitmat. Dalam sambutannya, Kepala Desa Batu Layang berpesan kepada para Ketua RT baru agar masing-masing Ketua RT yang baru dilantik ini bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan sumpah jabatan yang telah dibacakan. Mungkin pada hari ini kita melaksanakan pelantikan para Ketua RT dan Ketua RW Sede Sabatu Layang yang alhamdulillah proses pelantikan ini dimulai dari bulan Desember akhir untuk masalah rangkaian pemilihan para Ketua RT dan RW Alhamdulillah yang dilaksanakan secara demokrasi oleh warga masyarakat dan alhamdulillah tertanggal 20 Maret ini kita sudah bisa melaksanakan pelantikan Ketua RT dan RW Sede Sabatu Layang ini alhamdulillah berkat partisipasi masyarakat mendukung dan mensukseskan acara pemilihan RT di masing-masing wilayah berjalan sukses sehingga kita sekarang bisa melaksanakan pelantikan. Pesan dan pesan dari kami selaku Kepala Desember Sabatu Layang kami berharap dengan adanya pemilihan Ketua RT Sede Sabatu Layang dan Ketua RW Sede Sabatu Layang dan sudah sekarang telah dilaksanakan pelantikan mudah-mudahan para Ketua RT dan RW ini bisa bersinergi guna untuk lebih lagi meningkatkan ataupun memajukan Desa Sabatu Layang untuk kedepannya ke arah yang lebih baik mungkin seperti itu. Dalam kesempatan ini juga Kepala Desa Sabatu Layang menyampaikan permohonan maafnya atas kinerjanya selama menjabat jadi Kepala Desa Sabatu Layang mengingat masa jabatan Kepala Desa Sabatu Layang ini hanya tinggal menghitung hari saja. Sementara itu Ketua MUI Desa Sabatu Layang berpesan kepada para Ketua RT yang telah dilantik agar lebih bisa menjaga lingkungannya masing-masing terutama di bidang ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Pertama-tama saya sebagai MUI Desa Sabatu Layang mengucapkan terima kasih atas pelantikan para Ketua RT dan RW di Desa Sabatu Layang. Tidak ada lain yang saya harapkan kecuali para Ketua RT dan RW harus benar-benar mengabdi kepada masyarakat, menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada di Desa Sabatu Layang, dan juga mudah-mudahan bisa mengantisipasi segala hal-hal yang tidak senang dengan agama. Apalagi kalau seandainya ada hiburan-hiburan yang melalui batas waktu, itu mohon kepada semua Ketua RT dan RW di benar-benar, diantisipasi benar-benar, jangan sampai keterlaluan. Kenapa? Karena warga Desa Sabatu Layang itu sangat membutuhkan ketenangan dan istirahat. Kalau seandainya lebih daripada waktu, berarti benar-benar setelah mengganggu. Mungkin itu, dan juga para Ketua RT dan RW beliau-beliau yang telah melaksanakan kerja sebelumnya, mudah-mudahan semua kerjanya diterima oleh Allah SWT bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk kedepannya pun juga begitu, mudah-mudahan bisa melaksanakan sesuai dengan tugas yang baru. Dalam pelantikan para Ketua RT ini, dilaksanakan juga penyerahan stempel ke RTan secara simbolis oleh Ketua RT lama kepada Ketua RT baru. Dan penanda tanganan berkas berita acara oleh seluruh para Ketua RT yang baru serta Ketua RT yang lama. Dari Desa Sabatu Layang, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kepala Pati Pinyus menggabarkan Satu layang, dua layang! Satu layang, dua layang! Satu layang, dua layang!